Intro Perkumpulan Polisi Betawi atau Paguyuban Bayangkara Betawi merayakan hari ulang tahun yang ketiga. Dalam perayaan ini, Bayangkara sudah memiliki wadah untuk anggotanya. Sekarang sudah lebih dari 700 orang yang tergabung dalam PBB. Dan tema yang diangkat kali ini adalah menjalin silaturahmi dan melestarikan kebudayaan Betawi, jangan sampai mati obor. Kegiatan tersebut digagas oleh AKP Awaludin yang juga sebagai Ketua Umum Paguyuban Bayangkara Betawi atau PBB dan dilaksanakan di Balai Waduk Tandon Ciater BSD. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Perdi, Kapolsek Serpong Komisaris Polisi Lukito, Asda Satu Tangerang Rahmat Salam, Lura Serpong Rahmat Kurnia, dan Toko Masyarakat Ciater lainnya. Acara ini menghadirkan pertunjukan seni Betawi, yaitu seni bela diri, parian, dan lenong. Selain itu, ada juga acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. AKP Awaludin selaku Ketua Panitia PBB mengajak keluarga Betawi maupun luar Betawi untuk tetap menjalin silaturahmu yang baik, menjaga kelestarian budaya Betawi dan budaya lainnya, serta tetap menjaga NKRI sebagai Bineka Tunggal Ika yang bisa dibanggakan. Seluruh Indonesia memang arahkan beberapa bagian juga anggota Polri yang sungguh bangsa Betawi mungkin ada di profesi- profesi lain juga. Cuma memang dari sinilah nanti kita menyampaikan pesannya bahwa ada paguyuban tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.